Jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik, Karekat Misionaris Hati Kudus, MSC Provinsi Indonesia. Ada ungkapan yang berbunyi, Berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya, bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik atau jika ingin sukses, Kita harus bekerja keras atau berani bersusah payah dahulu. Hal yang kurang lebih sama berlaku juga bagi kita, Dalam kehidupan kita para pengikut Kristus. Dalam peristiwa di Gunung Tabor, Jelas di sana bahwa Yesus mengajak para muridnya, Untuk mengalami kemuliaan surgawi. Akan tetapi, kemuliaan itu harus ditempu lewat jalannya, Dengan menggunakan caranya, Yakni lewat jalan penderitaan dan sengsara. Menjadi pengikut Kristus berarti siap mengikuti kemanapun ia pergi. Berani untuk mengalami setiap akibat dari mengikutinya. Ada saat di mana mengikuti Yesus menjadi berat. Ada saat di mana mengikuti Yesus menjadi pilihan yang tidak menyenangkan, Atau pilihan yang sangat menantang. Akan tetapi, jangan takut. Percayalah, Tuhan tidak menutup mata, Melihat perjuangan atau pergumulan orang-orang yang setia kepadanya. Penderitaan di dunia ini hanya sementara, Dan tidak sebanding dengan kemuliaan kekal bersamanya Dalam kerajaan Bapak di surga. Akhirnya, demikian, Renungan Harian Katolik, Karakat MSC Provinsi Indonesia, Edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih telah menonton!